Pada Rabu 18 September 2024, Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Cawa Timur kemali mengadakan seminar nasional bertajuk Composition 2024. Acara ini mengusung tema anak muda, politik, dan media digital. Pertempat di ruang auditorium GKP II UPN Veteran Cawa Timur, Composition 2024 bertujuan untuk mengalir lebih dalam bagaimana peran generasi muda dalam dunia politik saat ini, terutama dengan perkembang usatnya media digital. Rangkaian acara dimulai oleh MC, dilanjut oleh tarian tradisional, dan yang selanjutnya sambutan oleh Ketua Pelaksana, Ibu Rati Pandu Mustika Sehari S.I.K.M.A. Composition 2024 mengundang pemateri-pemateri hebat, diantaranya Bapak Surah Game A, MSI, selaku Wakil Rektor 3 UTM Pengamat Politik, Bapak Dr. Irwan Dwi Arianto, selaku dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Cawa Timur, sekaligus founder Asikta, dan Dr. Sukowi Dodo, selaku dosen Universitas Elangga, sekaligus founder Colloquium.id. Ketiganya dipilih untuk menjelaskan upaya yang dapat menemukan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik dan memanfaatkan media digital secara bijak. Topik ini dipilih karena tahun 2024 merupakan tahun politik di Indonesia sebab adanya pemilu presiden dan kepala daerah secara bersamaan. Jadi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme sendiri, saya rasa berbagai platform media bisa digunakan. Salah satunya adalah media digital, media sosial terutama ya, karena kita tahu sebagian besar generasi Z yang saat ini usianya sedang pada usia kuliah, kemudian mereka menggunakan media itu sebagai media utama untuk pencarian informasi. Jadi ketika kita mau menggaet Gen Z untuk sadar politik, maka ya gunakan media yang mereka saat ini gunakan juga. Salah satu pembicara, Dr. Irwan Dwi Aryanto menjelaskan bahwa analisis komunikasi Big Data mencakup interaksi antal platform digital terutama dalam konteks pemilih muda. Big Data membantu menganalisis isu-isu politik yang menarik perhatian pemilih muda. Insek baru adalah terlebih tentang topik di event kali ini ya, adalah tentang komunikasi politik yang dimana awalnya saya nggak punya banyak ketertarikan, tapi selama dengar dari nasumber dan membuka pembicaraan saya, saya jadi tertarik nih, jadi dapat insek-insek yang lebih baru tentang komunikasi politik. Selain itu, dalam materinya Dr. Sukowidodo menyampaikan bahwa digital menjadi area utama dalam proses interaksi kehidupan manusia, termasuk dunia politik. Demokrasi bukan diukur dari para pemimpin yang melakukan hal-hal luar biasa, tetapi dari warganya yang melakukan hal-hal dengan sangat baik. Dengan diadakannya, komposisi 2024 diharapkan dapat membuat anak-anak muda sadar politik, serta tidak menganggap politik sebagai suatu hal yang menakutkan. Tim Liputan Tumpang Televisi melaporkan. Tim Liputan Tumpang Televisi melaporkan.